Mua, ayo, hihihi, iya namun sangin mama ya. Inilah momen ketika Amina menjadi host live shopping bersama sang ayah Atta Halilintar, namun langsung kembali direbut oleh Aurel Hermansyah Menjadi putri dari orang tua selebriti membuat Amina tidak pernah luput dari sorotan kamera Baik Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sendiri selalu membuat vlog keseharian keluarganya termasuk Amina Salah satunya dengan menjadi host live shopping pada salah satu platform media sosial Kali ini, Amina juga turut mengikuti jejak keduanya menjadi host live shopping Momen itu terekam pada unggahan kanal Youtube Aureli Atta, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022 Selagi Aurel Hermansyah pulang ke rumah, Atta Halilintar masih bekerja menjadi host live shopping Aurel Hermansyah pun mengajak Amina untuk mengintip ke studio tempat Atta Halilintar syuting yang juga berada di rumahnya Atta Halilintar begitu girang melihat Amina hadir ke studio dan langsung mengambilnya dari pangkuan Aurel Hermansyah Hai guys, surprise, kata Atta Halilintar pada para penonton live shoppingnya, dikutip dari kanal Youtube Aureli Atta, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022 Amina pun duduk bersama Atta Halilintar sembari host lainnya berbicara ke kamera Kasih love yang banyak untuk Amina hari ini, ungkap host perempuan itu Atta Halilintar juga meminta penontonnya untuk memberikan love atau menyukai video live shopping mereka Kasih love ya buat Amina kalau bisa berapa juta gitu, tutur Atta Halilintar Di balik kamera, Aurel Hermansyah tak bisa berhenti menatap Amina Tak lama kemudian Aurel Hermansyah pun menghampiri Amina dan merebutnya kembali Sini aku kangen baru pulang, kata Aurel Hermansyah sambil menghampiri Amina Sebelum membawa Amina kabur dari live shopping itu, Aurel Hermansyah juga sempat bergabung sebentar hingga akhirnya mengajak sang putri bermain di ruang keluarga Momen Atta Halilintar kesulitan menidurkan Amina Seperti orang tua pada umumnya, Atta Halilintar juga mengalami kesulitan dalam mengasuh putrinya bersama Aurel Hermansyah Pada usia Amina yaitu 4 bulan, bayi memang belum mengetahui jam tidur seperti orang dewasa Yuk simak berita selanjutnya Siang ini Presiden Jokowi Widodo undang Youtube kondang yaitu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di Istana Presiden Presiden Jokowi Widodo, Jokowi, berulang tahun ke-61 pada tanggal 22 Juni tahun 2022 Banyak ucapan selamat dan doa mengalir dari rakyat Indonesia, salah satunya artis dan Youtuber Atta Halilintar Atta Halilintar mengucapkan selamat ulang tahun ke Jokowi sambil mengunggah potret kenangan yang sangat berharga dengan Presiden Jokowi Setelah selesai ulang tahun Presiden Jokowi makan siang dengan Atta Halilintar dan Aurel Tampak Atta pamer foto saat prosesi akad nikah dengan belahan jiwanya, Aurel Hermansyah Saat itu Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahannya pada tanggal 3 April 2021 lalu Ucapan sederhana pun dituliskan Atta Halilintar untuk Presiden Jokowi Selamat ulang tahun Bapak Presiden Jokowi Ada juga yang mempertanyakan hubungan Atta Halilintar dan Presiden Jokowi hingga bisa seakrab itu Happy birthday Bapak Presiden Jokowi, ucap netizen lain Selamat ulang tahun Bapak Presiden Jokowi, selamat ulang tahun Bapak Presiden Jokowi, tambah yang lain Kira-kira Bang Atta sering wea an gaya sama Bapak, komentar netizen lainnya Yuk simak berita selanjutnya Rumah tangga pasangan muda, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memang kerap menjadi sorotan Semua gerak-gerik orang tua Aminah Hananur Atta ini selalu menjadi bahan perbincangan Termasuk tentang kebiasaan sebelum tidur mereka Belum lama ini, Aurel Hermansyah membongkar kebiasaan Atta Halilintar sebelum tidur Mendengar cerita tersebut, Ruben Onsu dan Betran Peto langsung melongo Cerita tersebut dibongkar Aurel Hermansyah saat berbincang bersama keluarga Ruben Onsu Melansir dari Tribun News Bogor, hal itu terungkap dalam tayangan Youtube Ah pada Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022 Mulanya, Aurel Hermansyah penasaran mengapa Ruben Onsu dan Sarwenda tak memasang TV di kamar mereka Oh jadi, di kamar, tuh enggak ada TV ya? tanya Aurel Enggak ada Kita enggak suka depan kasur TV, jawab Ruben Onsu Aurel lantas mengungkap keberadaan TV di kamarnya Usut punya usut, hal itu berkaitan dengan kebiasaan Atta sebelum tidur Sampai jumpa lagi Kamar Makserd änkau di sykde Imma eteip Atta